Ata resmi melamar Aurel yang disiarkan secara live di stasiun televisi swasta. Akhirnya setelah sempat tertunda, keduanya bisa berjumpa dengan keluarga besar masing-masing hari ini. Secara khusus, Ata Halilintar meminang Aurel ke hadapan keluarga besarnya. Dalam prosesi tersebut, Ata sempat grogi sampai mengulangnya dua kali. Bismillahirrahmanirrahim, saya Muhammad Ata bin Halilintar kesini untuk bertemu dengan keluarga Aurel Hermansyah, anak dari Bapak Anang Ibu Ashanti, dan Mimi KD Ucap Ata Halilintar seperti dilihat detik kom, Sabtu, tanggal 13 Maret 2021. Untuk kedua kalinya, dengan penuh haru dan menahan isak tangis, Ata kembali meminta izin kepada keluarga besar Aurel. Saya pribadi dengan banyak kekurangan, banyak ketidaksiapan juga, dari hati terdalam dan tulis, semoga lamaran saya diterima, ujar Ata disertai penyerahan karangan bunda. Anang Hermansyah selaku ayah dari Aurel Hermansyah sebelum menjawab binangan Ata untuk putrinya, untuk terakhir kalinya bertanya. Untuk anakku Aurel, kamu benar mau menerima Ata? Tanya Anang. Iya benar, jawab Aurel. Yakin, 100% yakin. Tanya Anang disertai anggukan Aurel. Soalnya Ata tadi nangis loh. Nggak tegar. Yakin, kalau kamu setuju, pipi merestui, timpal Anang. Dengan lamaran ini dan atas keberlanjutan hubungan antara anakku Aurel dan Ata, kami keluarga besar menerima dengan baik, lanjutnya. Setelah prosesi lamaran dan serah terima cincin tunangan, Aurel mengucapkan rasa syukur momen tersebut. Akhirnya Ata resmi melamar Aurel hari ini. Alhamdulillah, yang pastinya saya senang, kata Aurel bahagia. Semoga diberikan kelancaran sampai hari H nanti. Terima kasih buat abang dan keluarga, lanjut Aurel. Dalam sesi spesial lamaran tersebut, Chris Dayanti dan Yuni Sara turut mendampingi keluarga Ashanti dan Anang Hermansyah. Mantan istri Anang itu juga memakai seragam kebaya yang senada berwarna ungu. Selain itu, prosesi lamaran Aurel dan Anang juga dihadiri oleh Judika, Ari Lasso, Maya Estianti. Terima kasih telah menonton!